Amalan ringan yang membawa ke surga, kamu pasti pernah melakukannya. Ada banyak amalan yang menjadi sarana seseorang untuk masuk surga. Amalan tersebut bisa berupa amal jariah, amal ibadah, dan amal soleh baik yang berat maupun amalan ringan sekalipun. Anjuran untuk mengerjakan amal kebaikan telah disebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah SWT berfirman, siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mu'min. Sungguh, kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97 Ibn Majah mengeluarkan sebuah hadis dalam kitab sunannya tentang amalan ringan yang membawa ke surga. Dari Abu Barzah al-Aslami, ia berkata, Aku pernah bertanya, Ya Rasulullah, tunjukkanlah satu amalan perbuatan yang bermanfaat bagiku. Beliau menjawab, Singkirkanlah rintangan yang menghalangi jalan kaum muslimin. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwetkan hadis yang menyebut bahwa menghilangkan rintangan dari jalan, termasuk amalan ringan yang membawa seseorang masuk surga. Dari Abu Hurirroh, ia meriwetkan dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Pernah ada dahan pohon di jalan yang merintangi orang-orang. Lalu ada seorang laki-laki yang menyingkirkan dahan itu, dan kemudian ia dimasukkan ke dalam surga. Itulah amalan ringan yang membawa kita ke surga. Semoga kita termasuk ahli surga ya sahabat. Amin. Ya Rabbal Alamin.